LAPAS Pekalongan Komitmen Bersama Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2023 Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS Kelas 2A Pekalongan melaksanakan penanda tanganan komitmen bersama pelaksanaan pembangunan zona integritas tahun 2023 yang berlangsung pada Rabu 25 Januari 2023. Fakta integritas tersebut merupakan komitmen bersama bahwa semua pegawai LAPAS Pekalongan betul-betul siap bekerja. Pasalnya, bukan eranya lagi petugas dilayani, namun bagaimana petugas melayani masyarakat, baik yang ada di dalam warga binaan maupun keluarga warga binaan, sehingga bisa mewujudkan keadaan di dalamnya agar semakin baik. Kepala LAPAS Kelas 2A Pekalongan Asih Widodo memimpin APEL dan Penanda Tanganan Pakta Integritas, di mana penanda tanganan dilakukan secara digital. Pihaknya optimis berkomitmen dan berubah untuk bagaimana ke depan LAPAS bisa lebih baik dengan mengoptimalkan semua yang ada, meskipun kondisi LAPAS Pekalongan berada di wilayah yang rentan terhadap bencana banjir dan juga ROP. Namun hal itu bukan sebagai halangan, tapi justru tantangan untuk tetap bisa melayani masyarakat sesuai apa yang diharapkan. Keadaan di dalam semakin hari semakin baik untuk kehidupan di lembaga pemasyarakatan ini. Itu pada hari ini kita komitmen sama-sama, tidak terkecuali kita betul-betul komitmen, kita berubah bagaimana kita ke depan organisasi ini semakin hari semakin baik. Untuk itu kita ada sarana di tahun ini kita mengikuti kontestasi wilayah bebas dari korupsi. Jadi sudah erahnya lagi bahwa kita ini sudah tidak lagi neko-neko untuk bekerja, kita harus bekerja dengan baik. Bagaimana kita bisa membuat warga binaan di LAPAS kelas 2A kediri, 2-2 Pekalongan ini, dia tetap menikmati keadaan, walaupun keadaan di LAPAS ini memang masih ada kekurangan di sana-sini karena situasi alam yang tidak tersahaja dengan kita. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.